Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya teman-teman dan sahabat-sahabat saya Pecinta Tersanaji di mana berbeda Semoga kita semuanya tanpa terkecuali selalu dapatkan Kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa Allah SWT ya teman-teman Kembali lagi saya lanjut untuk mereview Salah satu keris yang mana dapur kerisnya Atau nama kerisnya keris Nogososro ya teman-teman Cuma ini tidak ada kenatahnya Masuknya dapur Nogososro lok 13 Dengan pamor kelengan ya teman-teman Pamor kelengan Warkonya ladrang solo Kayunya kayu sono ya teman-teman Apa adanya dari lokasinya seperti ini Cuma dipermak lagi di pletur lagi oleh pemiliknya Nah ini sudah terpesan ya teman-teman ini Nogososro ini Jangan lupa minum kopi ya teman-teman Untuk pada malam hari ini Jangan lupa ya teman-teman Disimak untuk video-video saya Biar nanti bisa pengalaman terkait nama-nama keris Atau dapur-dapur keris Ini ada Nogososro ya teman-teman Tapi tidak kenatah Kadang di sisi lain Orang itu ada yang tidak suka kenatah Juga ada ya teman-teman Nah ini saya buka dulu ya teman-teman Kalau simbol Nogosro itu memiliki Untuk filosofinya sendiri Sudah mungkin sudah pada tahu Itulah simbol sebuah kepemimpinan Atau dan kekuasaan Bahkan dipercaya lagi untuk kewibawaan ya teman-teman Ini di era sebenarnya ya Mataram ya teman-teman Mataram akhir ya masuknya Ini sudah saya bikin video kemarin Dari apa Di lab Eh di shot ya teman-teman Di shot ya Nanti pas keadaan lagi di jerui Nogosro itu sebagai simbol Sebenarnya simbolis Sosok seorang pemimpin ya teman-teman Makanya kalau pemimpin itu Rata-rata memiliki keris singobarong Atau Nogosro Bahkan Nogorojo Pokoknya jenis-jenis hewan ya teman-teman Nah Nah ini pampurnya keleng ya teman-teman Ini sayang sekali Untuk warangannya kurang maksimal Kurang bagus ya teman-teman Mungkin dari besinya juga pengaruh ya teman-teman Kadang ya Nah Untuk filosofi Keris Nogosro itu Memang untuk kepemimpinan ya teman-teman Simbol seorang pemimpin Nah makanya sering disebut Memang untuk kekuasaan ya teman-teman Banyak sekali Kalau filosofi terkait dengan keris Nogosro Nogosrojo itu banyak Banyak filosofinya ya teman-teman Ini sayang sekali tidak kinatah Kalau kinatah ya mahal ya teman-teman Buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya Percita-sahabat saya nanti Tapi ini gak video saya gak lama ya teman-teman Karena keris ini sudah terpesan ya teman-teman Sudah termahar Sudah termahar Yang jelas Keris Nogosro itu Sebagai simbol Atau sebagai Simbol ya teman-teman Simbol sosok seorang pemimpin Karena memang Terkait dengan filosofinya Sangat banyak sekali Ya Untuk kekuasaan Bahkan untuk kewibawaan Berharap Sang pemilik keris tersebut Powernya ada ya teman-teman Wibawanya ada Terhadap bawaannya Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Untuk filosofi keris Nogosro Ini luk 13 ya teman-teman Dengan pamor keleng Ya lumayan ya teman-teman Karena harganya juga Sudah ini Harganya murah ya teman-teman Sudah laku Saya sendiri pun Tidak berani Terlalu jauh untuk mereview Karena sudah milik orang Sudah dimahari oleh pembeli Ya teman-teman Tapi yang jelas Sudah saya kasih tahu Buat teman-teman saya Bahwasannya keris Nogosro Juga ada yang seperti ini Ya begitu ya teman-teman Tujuan saya Biar teman-teman Dan jahat-jahat tahu Saya Agak sedikit tahu Dan paham Terkait jenis-jenis pusaka Terkait taman-nama pusaka Jadi kurang lebihnya Seperti itu ya teman-teman Mungkin cukup itu Dari saya Tidak terlalu jauh Untuk mereview Karena sudah terpahar Pusaka ini Saya tutup dulu Dari saya teman-teman Pusaka Tosenhaji Yang berlokasi Di Tuhan Jawa Timur Salam Rahayu Dan Salam Budaya Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh